Intro Ramadhan tiba, Ramadhan lagi Ramadhan lagi, Ramadhan tiba Puasa lagi, tarawe lagi Kau bersama saling berbagi Aduh, Masya Allah seneng banget Kenapa sih selalu seneng kalau dihikmah kisah? Soalnya lengkap kayaknya Ada ilmu pembelajarannya Ada dongengnya juga Ada musiknya juga Nah sekarang yang kita lagi akan tunggu-tunggu adalah Dongeng Dongeng dari Nashita Udah masih bingung gak? Masih sih, tapi insya Allah bisa Nah yaudah, coba ya Ini kita kasih challenge untuk pertama kalinya Setelah 8 episode Berarti di episode ke 9 Nashita ini baru bikin Apa ya dongengnya kira-kira Yaudah kalau kayak gitu Kita saksikan aja Nashita untuk berdongeng Ini dia Nashita Assalamualaikum teman-teman Karena hari ini aku dapat challenge dari Kak Reni, Kak Pandu, sama Kak Almi Jadi aku akan bercerita tentang iman hati Doain ya insya Allah aku bisa dongengnya Cerita keteladanan sahabat Rasulullah SAW Seakan tiada habisnya Salah satunya diteladankan saat Abid Nabi Wakos adalah seorang penunggang kuda yang gagah berani dalam menyertai setiap peperangan bersama gurunya yang begitu agung Yaitu Rasulullah SAW Namun ia juga orang yang demikian lembut hatinya Sehingga bila mendengar nasihat-nasihat dari Nabi SAW Segera saja air matanya jatuh bercucuran membasahi jenggotnya Abdurrahman bin Awuf r.a menjulukinya sebagai singa yang menyembunyikan kukunya Ia termasuk dalam Sabi Kunal Awalun Atau orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam Saat menerima Islam yang diajarkan Rasulullah SAW Saat masih berusia 17 tahun Ia mendapat bimbingan langsung dari Nabi SAW Sehingga menjadi pribadi yang kokoh dalam keimanan Dan sangat penyayang kepada sesama kaum muslimin Berbagai ujian atas kemantapan imannya Telah mewarnai kehidupannya Ujian terberat yang dirasakan adalah keinginan ibundanya Untuk menghalangi dirinya menetapi Islam Sang ibu sampai melakukan aksi mogok makan Untuk mendesak agar saat kembali menyembah berhala Atas ujian itu dia tetap mantap memeluk Islam Kepada ibunya dia berkata Demi Allah ketahuilah wahai bunda Seandainya bunda mempunyai 100 nyawa Lalu ia keluarkan satu persatu Tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini Walau ditebus dengan apapun Maka terserah kepada bunda Apakah bunda mau makan atau tidak Maka luluhlah hati ibundanya Setelah melihat kesungguhan anaknya itu Keteguhan imannya itu didukung langsung Oleh Allah SWT Maha menguasai segala sesuatu Allah berfirman Dan seandainya kedua orang tua memaksamu Untuk mempersekutukan aku Padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Masya Allah Selesai ya ceritanya Alhamdulillah Tuh kan berarti sebenarnya gini Orang yang imannya semakin meningkat itu Bukan berarti lepas dari ujian Karena kan sebenarnya manusia itu diuji sama dua hal Antara ujian kesenangan Sama ujian sedikit kesulitan Nah kalau misalnya kesenangan Kadang-kadang kita ngerasanya itu bukan ujian ya Padahal gak juga itu masuknya ujian Makanya jangan lupa Yang penting adalah Jangan lupa untuk bersyukur Tadi kan udah kamu ceritain juga tuh Berarti emang kita itu satu hal juga Yang harus kita lakukan Untuk menambah kadar keimanan kita Yaitu meneladani kisah rosul dan juga para sahabatnya Karena ujian mereka tuh jauh lebih banyak Lebih berat juga bener Mereka tuh masih ada perang Islam baru disebarkan Bayangin gitu Sementara kita udah lumayan enok kan sekarang Itu Nasita Kita suruh Kak Pandu sama Kak Abi nyanyi yuk Ayo tapi Masa ada challenge-nya gak? Ada sih harusnya Pokoknya dia harus nyanyi tentang obat hati juga Tapi gak boleh cuma opik Mudah disiapkan Oh udah Oke baiklah Ya udah kalau yang gitu tetap di Hikmah Kisah Ramadhan tiba Ramadhan lagi Ramadhan lagi Ramadhan tiba Puasa lagi Tarawee lagi Buka bersama Saling berbagi Tengah Terima kasih.